Terima kasih telah menonton! Bukan, cari aja yang 4K, HD gitu kan. Itu ceng-cengan? Enggak sih, enggak ada sebenarnya. Cuma itu jadi kayak ceng-cengan yang berlanjut gitu loh. Jadi aku kayak, udah ini gimana? Ceng-cengan ini berlanjut ya, kayak gitu. Karena kejadiannya sama di bajaknya, tadi kalah main game. Kenapa habisnya bajak, foto dia? Kayak, kalo Darto bilang kayak, Sebenernya gue bajak, gue bajak soalnya kayak, Gak lama lo, coba bajak apa? Lalu sudah ini cuma kayak, Gak tau, gua tau. Udah dek-dekan, jangan dek-dekan. Masalahnya itu kan dibacaknya pas orang yang di the comment kan. Terus gue cuma kayak, Wah ngelucur nih, gue ngelucur banget. Luar ini sakit banget. Ini tadi, beneran tadi. Sebelum di datang pember ini ya. Itu aku cuma kayak, Apa? Jangan macam-macam. Mulai sebuah request. Yang macam-macam. Udah cuma gitu doang. Maaf. Kok... Gitu ya. Gitu loh. Terus gue cuma kayak, Aduh, udah. Sini gue minta M4-nya. Gue mau delete. Terus gue bilang kayak, Dengah menit. Dengah menit. Dengah menit. Dengah menit. Jadi sambil kita, apa? Cicat sama bidang lamuk. Gue mampu banget. Saat gue udah cuma kayak, Dengah menit tuh terasa kayak, Enam jam gitu. Lama banget. Gitu. Tapi sebenernya udah beberapa semangat dibaca semua. Tapi memang secara pribadi, Maka sahabat. Wah, best pro yang sahabat. Halo sobat. Maksudnya. Iya. Kayaknya kita, Maksudnya di dunia kayak gini, Masih selalu. Ada komentar dari si Ruyo ya. Dari komentar yang bersangkutan. Mengklarifikasi ATL dari gue. Serius. Berklarifikasi. Gimana? Di komentar di Instagram? Iya. Masalah. Bukan langsung gue delete. Oh, langsung. Jadi gue gak. Gue langsung kayak yang. Gue bilang, Pak, 5 menit. Ya udah, 5 menit. Gue langsung kayak delete. Langsung gitu. Terus darah tuh kayak yang udah nge-screenshot duluan gitu kan. Terus abis gue di grup rekomen. Ya, daripada ini masalahnya. Kita nyimpen 5 menit aja. Ini ada spekulasinya banyak banget. Gimana kalau kita simak semanganya gitu. Takut menimbulkan. Maksudnya, Itu kan bukan beneran. Itu cuma bajak gitu loh. Jadi kayak maksudnya. Dan apalagi itu melibatkan orang lain. Yang lain gitu. Kalau jenisnya takut gak enak. Kalau jenisnya. Kalau jenisnya. Tapi kalau mau sendiri sendiri simpatkan. Lihat. Pastinya. Kalau gue yang panas ya. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Caraku guys. Gimana liat? Jadi emang dia kasat. Gimana bisa melihat. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Kalau lagi masih sama sih ya. Masih tentang cardio aja. Terus kayak kalau misalnya. Body weight workout juga. Terus sekarang ikutan kayak ada salah satu. Tempat gym gitu. Baru di Jakarta. Kayaknya lagi punya hips gitu ya. Itu juga ikutan itu. Soalnya kelasnya lumayan seru banget. Seru dan cuma benar banget. Jadi lebih gampang menyesuaikan waktunya gitu. Jadi kalau misalnya langsung lanjut syuting lagi juga. Oh iya. Waktunya pas kok gitu. Jadi kesempatan buat ngurusin badan dulu? Iya sih. Sebenernya sih itu ya tujuannya. Karena untuk apa. Sekalian kurusin badan juga. Lagi bulan puasa kan. Tapi sebenernya kayaknya gak ngaruh. Karena buka puasanya. Dengan martabak. Gak manis-manis. Sebelum tidur. Mau mampir ke martabak dulu. Atau gak makan burger dulu. Jadi kayaknya. Itu diet-biet itu apa. Paling enggak. Paling enggak. Puasa ini bukan alesan buat kita. Kayak yang. Jadi yang. Oh iya karena puasa. Gue jadi kayak. Lama-lama-lama lain deh. Gitu. Gue berhenti deh olahraga. Sebenernya aku tetep kayak. Imbangin juga. Tetep olahraga. Tapi mungkin gak se. Apa ya. Seheboh. Waktu pas. Gila puasa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.